2 kakak beradik bernama Bustami 56 tahun dan Ta Herman 60 tahun yang dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di hutan Masgo, Kerinci Jambi akhirnya diketemukan. Korban diketemukan dalam kondisi lemas di tepi sungai. Mereka pertama kali ditemukan oleh pemancing di tepi sungai Mayang, Kerinci Jambi, pada Jumat 8 September 2023 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Melihat 2 korban lemas, warga kemudian melaporkan ke tim SAR untuk melakukan upaya evakuasi. 2 korban diketemukan dalam keadaan selamat dengan kondisi lemas sekitar tepi sungai Mayang, Kerinci atau berjarak kurang lebih 7 km dari lokasi kebun korban. 2 korban diduga tersesat saat mencari kayu bakar pada Minggu 3 September 2023 malam. Setelah 5 hari tersesat, tim SAR berhasil mengevakuasi korban dan melakukan pertolongan. Korban dibawa ke puskes mas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Bambang mengungkapkan terima kasih kepada tim SAR yang terlibat dalam operasi pencarian ini. Sebelumnya, 2 orang pria dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di hutan Masgo, Kecamatan Gunung Raya, Kerinci Jambi. Kepala Basar Masjami Kornelis mengatakan, pada Minggu 3 September 2023, 2 korban diketahui masuk hutan untuk mencari kayu bakar. Namun setelah itu, 2 pria itu tak kunjung kembali. Pada hari ini, korban yang dinyatakan hilang dari tanggal 5, dan alhamdulillah sekarang sudah ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga Masgo yang sedang mancing. Untuk saat ini, korban sudah di POSCO. Dan mengucapkan terima kasih banyak untuk tim SAR gabungan telah membantu proses evakuasi dan pencarian selama ini. Baiknya itu dari Basar Mas, TNI, KORI, BPPD, dan instansi yang tergait dengan juga warga. Terima kasih.